Intro Inilah beban yang kembali merasuki benak si cantik Julia Perez. Ketika kebahagiaan itu menjadi tak sempurna, pupus sudah mimpi Juppe untuk bisa dinikahkan oleh angkasa jaya ayahanda tercintanya. Walau ini bukan pernikahan yang pertama kali, namun bagi Juppe, ia ingin ketika bersanding dengan Gaston nanti, sang ayah selaku wali nikah akan memegang tangan Gaston guna menyerahkan dirinya di hadapan penghulu. Kini semuanya hancur ketika sang ayah yang ia cintai hanya diam terbujur kaku. Saya pasti yakin bahwa nanti papa pasti ada di acara lamaran, ini pasti tersebut. Dia selalu bilang tolong jaga anak saya. Rencaranya hari Rabu lusa, tepatnya tanggal 4 Desember, Gaston Castanjo akan meminang Juppe. Juppe pun yang sadar betul akan kondisi ayahnya yang kritis, tidak akan mungkin ia nekat menggelar proses lamaran itu. Namun demi profesionalisme, Juppe yang terbentur lantaran banyaknya sponsor yang mendukung hari bahagianya ini, tidak mungkin mundur dari perhelatan itu. Dalam wawancaranya dengan tim was-was pagi kemarin usai menjadi tamu di acara Inbox, Juppe sempat melontarkan soal kegelisahannya ini. Gaston bilang sama aku, sayang kamu harus secara mental dan fisik kamu harus kuat, karena jangan sampai udah papa kamu sakit, kamu juga ikut sakit. Kami mungkin maunya batal gitu, karena kami berpikir papa lebih penting dari segalanya gitu loh. Jadi, tapi ini belum tahu bagaimana untuk menjelaskan kepada pihak sananya dan apa namanya, sponsor-sponsor semuanya. Ya, sulit-sulit untuk hal seperti ini yang tadi saya bilang, kalau dalam dunia entertainment, kita harus profesional. Manusia hanya bisa berencana dan berusaha, namun apa daya jika takdir berkata lain. Siogianya, persiapan menuju momen spesial ini telah dipersiapkan dengan matang dan sempurna. Jas yang akan dipakai Angkasa Jaya pada tanggal 4 Desember Lusa juga sudah siap untuk dipakai. Walau saat prosesi siraman dan ruatan beberapa hari lalu, Angkasa Jaya tak bisa ikut menyiramkan Juppe dengan air yang sudah diberi ramuan doa-doa, Juppe tetap yakin ayahnya bisa hadir untuk menerima lamaran Gaston. Kini dengan berpulangnya Angkasa Jaya menuju peristirahatan terakhirnya, akankah acara ini terus dilaksanakan? Mungkinkah Juppe akan mengalami kegagalan yang kedua kalinya? Punusandainya nanti memang terrealisasikan, ya mohon dia mengerti karena memang sudah terlanjur kontrak, sudah semuanya seperti ini sudah, ya mungkin sudah memang sudah, ya nggak tahu, saya nggak tahu, saya nggak bisa bilang apapun sekarang gitu. Di alam semesta ini kita harus mengingat bahwa banyak sekali hal-hal yang kita harus mengerti gitu, kita manusia bisa berusaha, tapi kalau Allah belum berkendak ya mau seperti apa, jadi kita juga harus yang semangat, tapi juga harus punya jiwa patriot juga gitu, ketegaran bahwa ya, kalau memang sehat yang kita harus melepaskan, ya udah lepaskan, kalau udah memang, udah memang bukan nasib, kalau memang sudah, memang udah, memang takdir ya mau seperti apa. Angkasa Jaya tak hanya gagal menjadi wali nikah bagi putri pertamanya, tapi ia juga tak akan pernah melihat anak kesayangannya itu duduk di pelaminan. Sebuah momen yang seharusnya menjadi kewajiban bagi seorang ayah, ketika melepas anak perempuannya menuju gerbang pernikahan. Juppe sendiri sangat berharap kiranya keajaiban datang, hingga sang ayah yang mengalami koma sebelum ajal menjemput bisa mendengar keinginannya. Juppe sendiri merasa perlu hari bahagianya ini bisa dilihat oleh ayahnya. Pasalnya pernikahan pertamanya dulu, Juppe mengaku tak melibatkan angkasa Jaya lantaran menikah di Perancis. Hal serupa juga menimpa pada sang adik yang menikah dengan pria berkebangsaan lain. Sebagai anak, Juppe ingin mewujudkan semua itu di saat dirinya merasakan nikmatnya memiliki seorang ayah. Tidak bisa dibohongin, sedih gitu ya. Tidak bisa dibohongin lah. Kalau ya jujur memang selama 33 tahun ini memang hubungan saya sama papa itu on off gitu loh. Karena ya kondisinya kami ditinggalkan sama papa. Tapi bagaimanapun juga dia papaku gitu loh. Lagi kemarin pas ulang tahun aku yang ke-32, dia ngucapin ulang tahun berarti dia menganggap aku sebagai anak. Jadi baru mulai lagi nih aku, aku akhirnya aku punya papa gitu. Seneng lagi, seneng-senengnya punya papa. Maunya papa hadir karena ini impian dia. Papa tuh teleponin terus gitu loh. Apalagi sebelum, satu hari sebelum papa koma itu, nyebut nama Gaston sambil nangis gitu loh. Papa seneng banget sama Gaston. Dari siang sampai malam itu aku cuma bilang, Pak bangun, bangun pak. Bangun disini ada Gaston. Papa bangun. Tanggal 4 pak, ingat. Papa bangun bajunya udah mau. Bajunya udah mau jadi. Bajunya udah mau jadi. Jadi tanggal 4 semua nungguin. Kan papa mau dampingin ke Gaston disana. Aku bilang gitu sama papa. Hubungan Juppe dengan Angkasa Jaya memang tidak berjalan mulus layaknya hubungan ayah dan anak. Sejak memutuskan berpisah dengan Sri Wulansi, Ibunda Juppe 20 tahun silam, hak pengasuhan atas anak-anaknya berada di tangan Sri Wulansi. Juppe tumbuh tanpa adanya figur seorang ayah. Hubungannya kembali terjalin ketika sang ayah dicomot pihak berwajib lantaran terbukti mengkonsumsi narkoba pada bulan Mei tahun 2013. Hubungan Juppe dan Angkasa Jaya makin intens ketika Juppe berniat akan melepas masa kesendiriannya. Gaston pun telah bertemu dengan calon mertuanya ini sebanyak tiga kali. Dan belum lama ini ia dan Juppe menyempatkan diri untuk berlibur di Pulau Bali bersama calon mertuanya itu. Angkasa Jaya sendiri dalam wawancaranya dengan tim was-was beberapa waktu lalu, telah memberi restu pada Juppe soal percintaannya dengan Gaston yang dianggap memiliki kesamaan dengan dirinya ketika menaklukkan hati Ibunda Juppe. Bahkan Angkasa Jaya telah merapikan barisan giginya agar terlihat rapi saat acara lamaran Juppe. Juppe yang sempat berbicara di rumah sakit dengan ayahnya sebelum Angkasa Jaya mengalami koma, tak menyangka jika tangis ayahnya lantaran bahagia bisa melihat Juppe bersama Gaston akan menjadi pembicaraan terakhirnya. Ya kalau memang kamu suka, sudah sama suka. Jalan terus. Ini seperti bapak kamu dan mama kamu nih. Perjalanan apa yang saya sangat senang sama Gaston ini, saya setuju. Dia selalu menghargai betul ya. Menghargai saya sebagai orang tua. Dari semua yang pernah kamu kenalin ke papa, cuma Gaston yang papa sayang. Terus aku sebagai anaknya, aku sedih gitu kan. Karena apa? Aku gak pernah ditangisin sama papaku. Dia gak pernah nangis buat aku, tapi buat Gaston dia sedih gitu loh. Aku sempat cemburu gitu bahwa papa, kok sayang banget sama Gaston. Yang dia inginkan itu ingin membahagiakan saya, walaupun masanya hanya baru satu tahun kami bersama, tapi saya yakin papa saya ingin membahagiakan saya, saya dan Gaston. Selamat jalan sang ayah. Segala cinta dan kasih sayang seorang ayah tak akan pernah terbalaskan sampai kapanpun. Dan semoga ayah anda diampuni dosa dan segala kesalahan oleh Allah SWT. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.